selamat menikmati karena antara anda dengan dia terjalin hubungan peripean yaitu anda menikahi salah satu dari anggota keluarga mereka keempat wanita tersebut yang pertama adalah ibu kandung dari siapa? dari istri anda ibu dari istri anda baik itu ibu langsung yang melahirkan istri anda ataupun ibunya ibu istri anda atau ibunya, ayah istri anda dan seterusnya bisa jadi dua level ke atas, tiga level ke atas, seterusnya maka mereka secara mutlak sejak anda mengikrarkan akad nikah dengan istri anda maka hingga hari kiamat kelak orang tua istri anda atau nenek istri anda adalah mahrum bagi anda walaupun ditakdirkan suatu saat istri anda mungkin telah meninggal dunia ataupun istri anda mungkin telah anda ceraikan dan anda telah menikah dengan wanita lain dan dia juga telah menikah dengan lelaki lain maka status sebagai mertua sebagai ibu istri anda tidak lepas, tidak menjadi gugur mungkin istri anda telah menjadi mantan karena dia telah anda ceraikan tetapi mertua tidak pernah menjadi mantan dia tetap statusnya pernah menjadi mertua anda sampai kapanpun dia tetap sebagai mertua anda baik anda telah menggauli istri anda ataupun belum sempat menggauli istri anda kemudian dia meninggal dunia atau mungkin anda ceraikan status mahrum ini telah melekat karena Allah subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan ibu mertua memberikan penjelasan yang bersifat mutlak wa ummahatunisaikum dan ibu-ibu dari istri-istri kalian ayatnya hanya sebatas itu tidak ada perincian lebih lanjut karena itu Pak Allah mengatakan selama telah terjalin akad nikah antara anda dengan istri anda maka mertua anda orang tua dari istri anda berstatus sebagai mahrum anda walaupun anda belum sempat menggauli istri anda dan walaupun kemudian hubungan pernikahan antara anda dengan wanita tersebut atau istri anda telah berakhir karena kematian ataupun karena percerian wanita yang kedua yang haram untuk anda nikah karena ada hubungan peripean atau hubungan musaharah hubungan atau ikatan pernikahan adalah anak istri anda dengan caratan bila anda telah menggauli istri anda bisa jadi anda menikahi seorang wanita janda yang telah memiliki anak dari pernikahan sebelumnya bisa jadi istri anda telah terlebih dahulu memiliki anak dari hubungan pernikahan sebelumnya dan anak tersebut ternyata gadis perempuan maka haram bagi anda untuk menikahi anak istri anda tersebut dengan caratan bila anda atau sejak anda telah menggauli istri anda akan tetapi bila anda telah menjalin hubungan nikah qabil tu nikaha anda telah menyatakan ijab dan qabul sehingga sah anda menikahi wanita tersebut namun ternyata anda belum sempat menggauli wanita tersebut belum sempat menggauli istri anda keburu dia meninggal dunia atau keburu anda cerekan maka anda boleh menikahi anak gadis dari mantan istri anda tersebut kenapa? karena Allah subhanahu wa ta'ala tatkala menyebutkan haramnya menikahi anak istri Allah memberikan catatan dan haram pula atas kalian menikahi robibah robibah itu sebutan bagi anak istri anak istri dari suami yang lain yang mereka itu hidup bersamamu dan mereka itu adalah anak dari wanita wanita dari istri-istri yang telah kalian ada dua poin disini yang Allah sebutkan yang pertama anak istri tersebut hidup bersama kalian menurut mayoritas ulama keberadaan anak tiri atau anak istri hidup bersama anda itu bukan syarat bagi haramnya menikahi anak tiri itu anak istri anda kenapa? karena adanya kriteria hidup bersamamu itu itu dalam definisi atau dalam literasi ilmu usul fikir dinyatakan jarian alal ghalif itu hanya faktor mayoritas saja biasanya tetapi sebetulnya itu bukan satu kriteria yang baku karena penyebutan kriteria ini hanya berdasarkan tradisi kenapa demikian? karena ada dalil-dalil lain yang bersifat umum yang mengharamkan anak tiri untuk dinikahi walaupun dia tidak hidup bersama ayah tirinya ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbagai ini kurang dan lebihnya saya memaaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati